Kita sama-sama saksikan perempuan di balik sosok hebat, Nur Asia Uno yang ternyata ini rutin sekali ya mensupport suaminya Sandiaga Uno sehingga sampai ke titik saat ini dan terus akannya Saat sukses tapi tadi juga dikatakan saat susah juga harus mendampingi Betul sekali Ya baik kita ajak Anda pemirsa untuk melihat informasi selanjutnya di mana PDI Perjuangan Saat ini siap menggelar perayaan puncak bulan Bung Kardo di Stadion Utama Gelora Bung Kardo Jakarta untuk Sabtu besok Persiapan perayaan puncak bulan Bung Kardo di Stadion GBK Senai Jakarta sudah nampak terlihat sejak kemarin Panggung acara berdiri tegak bertuliskan angka 3 sesuai dengan nomor urut PDI Perjuangan dalam Ajang Pemilu 2024 mendatang Selain itu ratusan panitia beserta-beserta acara juga telah bersiap melakukan geladi bersih acara Sejumlah petugas pengamanan gabungan dari TNI Polri bersiaga di sekitar Stadion Utama GBK Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut meski acara tersebut merupakan konsolidasi partai PDI Perjuangan akan turut mengundang partai politik lain Tahun ini puncak bulan Bung Kardo 2023 mengangkat tema Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya Ya lalu bagaimana jalannya haul Bung Bung Karno Pemirsa kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Kurnia Amal yang saat ini berada di Glora Bung Karno Jakarta Amal nampaknya di belakang anak geladi bersih dan juga persiapan semakin matang dilakukan Silahkan Ya selamat siang Pena Kintan Anak telita dan juga pemirsa betul sekali esok hari akan digelar Puncak peringatan dari bulan Bung Karno ini sendiri yang akan sebagai juga konsolidasi akbar dari partai PDI Perjuangan Lalu bagaimana persiapan yang akan digelar esok hari kita saat ini telah bersama dengan sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto Selamat siang Bapak Selamat siang apa kabar Bapak ini mungkin bisa diseritakan untuk agenda besok ini bagaimana persiapannya Pak sudah sejauh mana Secara keseluruhan sudah siap bahkan peserta dengan penuh semangat berdatangan dari seluruh penjuru Nusantara Ada yang menggunakan kapal laut dan di dalam kapal itu dilakukan gemblengan mental spiritual Dilakukan pelatihan saksi membangun semangat juang Kemudian dari beberapa wilayah seperti Jawa Tengah akan datang esok hari dan semua menyatakan siap dengan jumlah masa 101 ribu orang Dan di dalam lapangan sendiri sebagaimana kita saksikan ada 5.000 satgas yang sudah dikembeleng selama 5 hari di Cibubur Kemudian ada Paski Braka dan juga seluruh penari kecak dengan jumlah 3.000 penari perempuan Semua menyatakan siap di dalam menggelurakan spirit bulan Bung Karno ini Nah Pak Hasto tadi Pak Hasto sempat menyinggung ada ratus ribu yang akan hadir di gelurakan Bung Karno esok Ini agenda utamanya apa nih Pak Hasto kalau boleh sedikit diceritakan Ya tentu saja kita bersyukur terlebih setelah UNESCO menetapkan pidato Bung Karno sebagai memory of the world Yang mengakui bagaimana substansi pemikiran Bung Karno itu selalu relevan Dan kemudian seluruhnya akan mendengarkan pidato politik dari Ibu Megawati Sukarno Putri Dan kemudian Bapak Presiden Jokowi yang sebelumnya akan diawali dengan Mbak Puan Maharani Dan tentu saja ada calon Presiden kita Pak Ganjar Pranowo yang besok juga akan tampil dalam upacara partai yang sangat hikmat Membangunkan spirit nasionalisme dan pede perjuangan terus bertekad untuk melanjutkan ide pemikiran gagasan Bung Karno Khususnya di dalam berpihak terhadap Wong Cile Pak Hasto, tadi Pak Hasto juga menyampaikan ada sambutan dari Ibu Megawati Sukarno Putri Siapa saja yang akan hadir Pak, petinggi-petinggi yang akan hadir Apakah bakal wakil calon Presiden juga akan hadir Pak dalam kesempatan ini Pak? Karena ini adalah konsolidasi partai, tiga pilar partai Jadi struktural partai, eksekutif partai, dan legislatif partai Juga ada beberapa tamu VVIP misalnya dari beberapa ketua umum partai politik yang memang memiliki suatu hubungan historis Beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Dan tentu saja Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden juga kami harapkan dapat hadir dalam puncak konsolidasi dan puncak peringatan bulan Bung Karno ini Semua akan bersatu padu mengelurakan semangat kemajuan Indonesia Raya Dan ini merupakan suatu peristiwa yang terbesar setelah tahun 1999 Dimana di tempat ini Ibu Megawati mencanangkan saat itu logo partai Moncong Putih Dalam gelaran esok Pak, Mbak Puan ini sempat bilang nih katanya akan ada kejutan-kejutan yang ada Kejutan seperti apa sih Pak yang akan dihadirkan esok Pak? Ya tentu saja dari sisi keserempakan dalam satu rampak barisan dan kemudian namanya kejutan kan akan ditampilkan Kita tunggu saja besok termasuk apakah akan hadir bakal-bakal calon Wakil Presiden yang oleh Ibu Megawati disebut 10 nama Kita akan melihat besok tetapi intinya ini adalah suatu momentum di dalam membangun konsolidasi partai Membangun semangat juang dan temanya sebagaimana ditetapkan oleh Ibu Ketua Umum atas usulan Mas Perananda Prabowo Adalah kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya Jadi kita semua bersatu padu di dalam menghadapi pemilu 2024 Kita bergandengan tangan untuk kemajuan bangsa Pak, pastu terakhir nih kan ini kan memperingati hal dari Bung Karno Pak ke-53 Mungkin apa sih yang bisa diteladani dari Bung Karno sendiri Pak? Yang pertama adalah pemikiran-pemikirannya yang digali dari tradisi intelektual yang sangat visioner Tetapi mengakar di dalam sanubari rakyat Karena itulah Bung Karno meskipun melalui proyek Desukarnoisasi Orde Baru Bung Karno tetap hidup di hatinya rakyat Indonesia Ide pemikiran gagasan itu selalu menjadi inspirasi kita Termasuk gagasan pola pembangunan semesta berencana Melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Melalui jalan berdikari Ini yang kita kobarkan Baik Pak Hasto terima kasih banyak Pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Hasto Dan untuk persiapan esok hari kita sudah lihat bagaimana kesiapan esok hari Beberapa nama juga akan hadir Sepuluh nama bakal cawapres ini akan hadir pada acara esok hari Dan tadi sempat kita pantau di luar sana Pemirsa sejumlah persiapan seperti persiapan kesehatan Kemudian pengamanan sudah dikerahkan pada esok hari Nah ini acara ini juga merupakan acara kedua setelah acara Haul Bungkarno yang diselenggarakan pada tahun 1999 Ana dan juga Fena demikian laporan saya langsung dari Gelora Bungkarno Jakarta Kembali ke Anda di studio Selamat menikmati